Oi! Bukannya bangga anak bangsa bikin film action? Malah banyak betot setidaknya hargai karya anak bangsa. Bukannya film-film war. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Sekuai nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kembali lagi di segmen Hot Take. Dan ini adalah segmen terbarunya Ngelantur di tahun 2024 baru gue buat ya. Kalau kalian pengen tau episode satunya udah gue buat di video pertama tahun 2024, boleh di cek nih. Itu sangat-sangat panas. Perdebatan gue dengan official account dari industri pembuatnya film Sixth and Raka, salah satunya gitu ya. Dan, to be honest ya, gue udah kemarin di chat sama akunnya sendiri langsung gitu ya. Dia minta maaf. Dan memang betul sesuai prediksi gue di video Hot Take yang episode 1, kalau bisa cek tuh ya. Gue bilang kan, ini kayaknya nggak mungkin deh orang pemilik akunnya yang buat ngomong kayak gitu. Yang kayak orang tolol gitu, ngomongannya kayak nggak terima kritikan gitu ya. Gue yakin, nah ini pasti admin yang tolol gitu kan. Bener aja, ternyata dia ngaku tuh, ya ini kita sudah tegur admin kita, terima kasih untuk kritikannya. Kita sangat-sangat mendukung anak muda untuk punya pikiran kritis seperti ini. Tuh, liat, akun official bisa ngomong kayak gitu ke Ngelantur. Ya, memang berarti adminnya aja yang memang kurang nalar gitu. Ya, nalarnya kagak jalan, makanya ya, untung udah ditegur gitu ya, udah memberi permohonan maaf. Jadi, ya kalian nggak usah tau juga, mungkin kalian juga udah baik yang tau nama akunnya apa. Cuman kali ini ada satu komentar lagi yang tadi kalian mungkin udah denger ya, di opening tadi ya. Mungkin kalian merasa komen yang kali ini kayak, ya ini kayak komennya tolol banget bang, ngapain lu balesin gitu. Oke, sebenernya memang ada beberapa dari kalian yang gue yakin udah ngerti gitu mengenai permasalahan ini. Nggak perlu gue jelasin lagi, tapi balik lagi nih. Ini ada dua komentar yang nanti gue bakal baca. Ini cuman dua komentar ini dari cuman ya dua kalimat yang bisa gue bilang ya. Dua kalimat ini bisa gue jabarkan jadi lumayan panjang di banyak topik yang gue bisa perdalam. Mengenai film perfilman Indonesia ya, terutama dari industrinya gitu ya. Dan hubungannya terhadap penonton, terhadap masyarakat. Ya kita obrolin bareng dalam hot takes kali ini. Jadi hot takes itu buat yang belum tau adalah segmen dimana gue membalas komentar-komentar yang hot gitu ya. Yang punya pemikiran seperti ini, tapi ya perlu kita balas gitu ya. Bukannya untuk menjelek-jelekkan nama orang ini ya. Bukan menjelek-jelekkan nama orang ini. Cuman biar kalian punya pikiran kritis, biar kalian punya argumen juga. Jadi kalian bisa berhak, nggak setuju sama gue. Ya, gue berhak, nggak setuju sama sekalian. Jadi itu namanya dialektika. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, jangan lupa ya. Buat kalian yang ngakunya miskin, nggak bisa beli tiket bioskop, nggak bisa beli platform streaming kayak Netflix, DC+, dan lain-lain ya. Kalian bisa cek tuh di description box, gue udah taruh link aplikasi buat nonton gratis. Yaitu Fitnow, aplikasi keren tuh. Langsung di cek aja ya. Oke, langsung aja kita bacakan komentar. Jadi, untuk Hot Takes episode 2 kali ini, selamat untuk BGJago3476. Komentar Anda terpilih untuk menjadi komentar Hot Takes episode 2. Jadi kalau kalian punya pemikiran kritis gitu, argumentasi, tenang aja. Gue nggak bakal apa ya, kayak ngejudge gitu ya. Cuman gue pengen buka nih ya argumennya seperti apa. Kalau buat gue, menurut gue mungkin lu tolol gitu. Tapi, di sini justru keterbukaannya. Lewat video ini, kalian nanti boleh perdebatkan sangat panjang di kolom komentar. Gitu ya. Cuman ya, jadi kalau kalian punya banyak pertanyaan, langsung tulis aja. Siapa tau itu jadi Hot Takes, siapa tau jadi Hot Takes episode 3. Seru kan? Nah, ini untuk Hot Takes episode 2 dari Bang Jago. Namanya sih Bang Jago ya. Bang Jago3476 nih, gue bacakan ya. Yukannya bangga anak bangsa bikin film action malah banyak bacot. Setidaknya hargai karya anak bangsa, bukan nyep***k film-film luar. Nah, kalau kalian nggak tau, komentar ini asalnya dari film video review gue mengenai 13 film di Jakarta. Jadi memang konteksnya itu ngomongin film action Indonesia, di mana gue kritik lumayan banyak tuh untuk film 13 film di Jakarta. Dan itu bukannya gue nggak support. Nah, di sini ada permasalahannya. Perbedaan antara kita ngesupport, 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 ngesupport. Ngesupport, ngesupport, itu hubungannya gimana? Apa dampaknya? Apa efeknya buat masyarakat? Nanti gue bakal jabarkan semua dan konteks mengenai perfilman action kenapa memang kita perlu compare sama luar negeri. Padahal kita masih jauh dan lain-lain. Kita bakal ngobrolin semua itu di sini. Dan di-reply banyak ya komentar ini ya. Banyak yang nggak setuju juga sama dia, ngelantur korus lainnya. Dan dia bales lagi. Coba kita cek lagi ya. Nah, ini untuk komentar keduanya dia bilang gini. Bukan gitu ANJ ini. ANJ mungkinnya Anjika kali. Anjika namanya. Mungkin, mungkin ya kita positive thinking. Orang biasanya bangga Indo punya film action ini malah dibanding-bandingin sama film luar. Ya beda jauh lah dia bilang gitu. Nah, di sini lah ya. Yang bakal kita jadikan hot takes dan kita bakal bahas secara mendalam. Oke, dalam pembahasan kali ini bakal gue bagi jadi dua bagian topik besar. Pertama kita mulai bagi dari perbandingan gitu ya. Dan yang kedua itu temanya lebih ke arah support. Jadi ada perbandingan, ada support. Kita mulai dari perbandingan dulu ya. Karena gue ketika kita ngeliat dari Bang Jago yang satu ini. Dia kan mengkritisi gue gitu ya. Dengan cara dia bilang kayak lo nggak menghargai. Jadi kita bakal kasih dulu perbandingannya. Kenapa gue bilang film action Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan film luar. Gitu ya. Kita kasih tau kenapa situasinya sebagaimana. Sekompleks apa sih permasalahan perfilman di Indonesia gitu ya. Meskipun, nah di komen berikutnya juga dia ngaku kan. Kalau misalnya emang ya jauh lah. Nah, ketika dia bilang seperti itu. Artinya yang dia serang sebenernya di bagian argumen gue, kritikan gue. Kenapa gue banding-bandingin sama luar negeri. Nah, supportnya. Jadi ada perbandingan, ada support. Kita mulai dari support dulu. Oke gini, kita bakal ngomongin industri perfilman antara Barat sama Indonesia. Dan harusnya gue yakin semua orang dari kalian. Nggak mungkin kalau misalnya gue tanya ya. Film Amerika sama film Indonesia, mana yang lebih bagus? Setol-tololnya lu, IQ lu minus 500 pun nggak. Mungkin lu bilang perfilman Indonesia lebih baik daripada Amerika. Menurut gue itu otaknya udah konslet. Kalau udah kayak begitu. Itu udah kayak mungkin fans fanatik banget gitu ya. Ya, dengan logika yang harusnya mendasar sekali. Ya, harusnya kalian udah bisa bandingkan sendiri lah. Kita memang ketinggalan jauh dibandingkan film Barat. Dan itu kita harus make sure dulu nih. Itu harus jelas dulu nih. Gitu loh. Jangan sampai jadi bias karena kita orang Indonesia. Bang, lu nggak menghargai lu orang Indonesia. Lu lahir di tanah air seperti ini. Itu udah beda. Itu udah beda. Jadi kayak gue lahir di Indonesia. Gue harus menghargai gue sebagai anak bangsa. Itu beda dengan yang kita omongin dalam komparasi. Komparasi. Ya, karena kita harus yang... Karena kita harus fair. Gitu ya. Kita harus opini-nya tuh jangan bias. Ya, kalau misalnya memang kita harus compare ya. Kita ngomong aja paling gampang aja gitu. Kalau di Amerika aja di tahun 1978. Udah bisa bikin film Superman. Ya, Richard Donner punya ya. Superman dan Christopher Reeve gitu ya. Lu bayangkan. Kayakpun ya kalau misalnya kita compare sama film-film yang sekarang. Avengers dan lain-lain ya. Visual efeknya jauh kan. Cuma maksudnya kita compare sama tahun segitu. 1978. Di Indonesia film apa sih? Gitu loh. Lu compare-nya tuh yang head to head. Ngerti gak? Di tahun segitu, 1978. Indonesia seperti apa? Amerika seperti apa? Ya, Amerika udah bisa buat Superman. Oh, lihat musik komposernya udah pake John Williams Musiknya udah bagus, udah megah sekali Terbangnya juga udah cukup oke Kostum-kostumnya udah bagus Kita udah cukup percaya dengan ada superhero di tahun 1978 Di tahun 1999 Ada film The Matrix 1999, lu bisa menggambarkan konsep yang sampai sekarang masih bisa diperbincangkan Yaitu mengenai apa? Mengenai yang namanya dunia The Matrix Jadi kita cuma selama ini hidup dalam dunia simulasi Simulator Jadi kita sebenernya tuh kayak di Matrix Kita sebenernya tidur dalam pot itu yang isinya cairan Ternyata ini cuma simulasi doang kita hidup sekarang Gue ngomong kayak gini Itu kan jenius banget Menurut gue sangat-sangat pikirannya sangat-sangat maju Visioner sekali itu Pikiran film The Matrix Dan visual efeknya juga gila-gilaan Dengan yang doge-doge kayak gini Action sequence-nya Lu bayangin itu kan The Matrix itu udah kayak penggabungan sci-fi action sama martial arts gitu Penggabungan antara semua itu ya keren parah kan Nah itu 1999 Dan Indonesia Ya mohon maaf ya Untuk sekarang saja di tahun 2024 Kebanyakan masyarakat Masih banyak yang lebih suka nonton film azab Itu permasalahannya Dimana di tahun 2014 Amerika sudah membuat film Yang memprediksi black hole seperti apa Di film interstellar Lu bayangkan 2014 Ya dimana belakangan ini baru dikasih tau Ternyata Oh ya bener loh black hole yang asli Ternyata sama Seperti yang dibuat di interstellar Itu gila men Itu menggunakan pendekatan ilmuwan Scientist Gitu loh Science Sedangkan di Indonesia Bukannya kita memprediksi black hole seperti apa Kita memprediksi Bagaimana caranya jenazah Ketika terlempar dan masuk ke dalam corcoran Dan muter-muter jenazah Ya Dan itulah selera masyarakat Kebanyakan masyarakat Indonesia Di saat ini Dan gue yakin Kebanyakan penonton ngelantur korps Gak seperti itu Ya Cuman maksudnya gue mau ngomongin Masyarakat Indonesia dalam mayoritas Gitu ya Sebagian besar Nah sekarang mulai kita bedah nih Kita komparasikan nih Kenapa sih Indonesia itu Sebegitu jauhnya Dari faktor masyarakatnya Bahkan dari faktor industri nya Gitu ya Mungkin gue bakal bedah secara fundamental Kita dari kulit luarnya dulu Kalo misalnya kita Liat Kita liat Kita liat Secara gamblang gitu Permasalahannya itu Dari mana sih Apakah dari pemerintah Dari masyarakatnya Dari industri nya Kalo menurut gue pribadi Sebenernya ini efek domino Coba kita mulai dari pemerintah Pemerintah di Indonesia Memang ini efeknya sangat-sangat mendasar Karena dari pendidikannya sih Udah bermasalah Jadi kita gak bisa ngomongin Ini kayak sama aja Kayak ngomongin Mana yang lebih duluan Ayam atau telur Kalo menurut gue gitu Karena agak susah nih Masyarakatnya dulu Atau pemerintahnya dulu Yang salah ya Gitu loh Iya kan Lu bingung juga kan Coba lu pikir deh Masyarakat dulu atau pemerintah Karena kalo mau ngomongin pemerintah Memang pemerintah juga ngaco Tapi kalo mau dibilang pemerintah Pemerintah juga mungkin mikir Ya masyarakat kita aja begini Yaudah kita begini aja Ngerti gak sih Kalo masyarakat Ya masyarakat Kayak memang masyarakat Istilahnya Ya gue ngomong belak-belakan ya Masyarakat Indonesia kebanyakan tolol Kenapa? Karena gue bilang tolol Karena IQ kita rata-rata masih di 78 Gitu loh Sangat-sangat jauh Dibandingkan negara-negara lain Negara-negara tetangga gitu loh Itu 78 bos Rata-rata bos gitu Jadi kayak Kenapa masyarakat bisa setolol itu di Indonesia Masyarakat secara rata-rata ya Karena kurang gizi Kurang protein Ya kan Kurang pendidikan Itu masalah siapa? Itu karena apa? Karena pemerintah Nah jadi Ini duluan-duluan siapa? Tapi kalo buat gue Sebenernya kita harus mulai dari pemerintah dulu sebenernya Dari atas dulu nih Ya kalo atas itu bisa bedah struktur ke bawah Nah itu bisa Mulai dibentuk tuh Mulai-mulai dari makan dulu ya Makan protein yang bagus dulu Kita Sumber daya protein melimpa gitu Kita Berapa persen laut gitu Indonesia ke negara kepulauan Gila Sumber daya makanan protein melimpa semua Protein makan untuk otak itu kan Harusnya ya Harusnya Indonesia tuh pintar gitu Ya Secara memang sumber daya alam kita melimpa Tapi kenapa tidak? Diolah gitu sama pemerintah Sehingga Merata nih kan Keadilan sosialnya ada Nah ini Ini sorry ya Ini kita dari film itu bisa Balik lagi nih Ngelantur Itu adalah channel Yang gue gak mau cuman sekedar teori Ini Kita bahas dalam Enggak lah Kalo lu mau teori itu lu channel lain Lu salah channel Kalo disini tuh lu Bener-bener kita Buka-bukaan otak aja Ya kita Kritis-kritisan aja Gitu loh Kita ngomongin film ini Kita bisa ngomongin masalah sinematografi Kita bisa ngomongin permasalahan sosial Kita bisa ngomongin politik Macem-macem Nah dalam rangka ini Dalam menjawab yang pertanyaan tadi Ya kan Dia kan compare tuh sama luar Nah kita bedah dulu nih Kenapa kita masih jauh Nah pertama Yaitu pemerintahnya Tidak bisa mempersiapkan Sumber daya manusianya Gitu ya Tidak ada investasi sumber daya manusia Dari makanan ya Dari pendidikannya Ya kan Dua tuh Pendidikan Sistem sosialnya sama Makanan Ya gizi Sumber daya protein Gitu Lanjut ke permasalahan berikutnya Selain investasi sumber daya manusia Lewat Perbaikan gizi Dan pendidikan Ya Pendidikan tuh Wah Waduh Sumpah nih Kalau mau bahas masalah pendidikannya Kita bisa bagi Jadi segmen lain Kalau kalian pengen Gue bahas dari sisi pendidikan Coba aku tulis di kolom komentar di bawah Bisa gue Jambarin Segaban Bawas masalah kita Bawas masalahnya Dari Theodalismenya bermasalah Kualitas Gurunya bermasalah Ya kan Sistem pendidikannya Bermasalah Waduh Fasilitas bermasalah Wah itu Bisa satu video yang lain Cuma Oke lah Kita lewatin dulu Kita skip bagian masalah pendidikan Tapi Yang pengen gue omongin Selanjutnya adalah Investasi dalam ekonomi Nah ini Ini Hubungannya sama filmnya ya Nah Sama industri hubungannya apa bang Investasi ekonomi Gak Paling gampang Kita lihat Negara sebelah bos Bukan sebelah ya Tapi negara yang sama-sama di Asia ya Kita gak usah jauh-jauh Amerika Asia aja ya Korea 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 tuh sekarang Kayak udah ngejajah Indonesia bos Ya Gila Kita sekarang Berapa banyak orang masyarakat Indonesia Yang sangat-sangat tergila-gila Dengan budaya Korea Ya Itu lewat apa? Itu lewat budaya populer Lewat seris mereka Gitu loh Lewat seris mereka bisa Diperkenalkan Hairstylenya mereka Seperti apa Makeupnya Seperti apa Seris Dracor-dracornya Seperti apa Baju-baju Fashionnya Seperti apa Makanan-makanan mereka Seperti apa Ya Ya apalagi Mbimbab apa-apa Itu ya Semua makanan-makanan Korea Itu kan banyak yang suka Indonesia Ya kan Lagu-lagu K-pop K-pop seperti itu Fansnya Se-fanatik apa Di Indonesia Artinya apa Kita sudah tergila-gila Dengan budaya luar Apakah ada yang suka Budaya Indonesia Secuil Dibandingkan Budaya Korea Budaya luar Jadi orang Indonesia Lebih tertarik Dengan budaya luar Dibandingkan Budaya negara sendiri Dan itu adalah Yang menjadi masalah Ya Itu Kenapa bisa terjadi Balik lagi ke pemerintah Dari atas dulu nih Pemerintah Tidak kasih duit Kemana Ke industri Dominang Tadi gue bilang Dari pemerintah Ke industri Ke masyarakat Pemerintah Tidak kasih duit nih Ke industri Mereka Tidak mau investasi Gue tahu Itu gak segampang itu Lu Gini ya Ngelantut Lu jangan mikir Sesimpel Gampang Ngomong-ngomong Memang susah Tapi kan maksudnya Itu investasi gitu loh Lu Bangun dulu dari sisi film Tuang duit Ke produser-produser Di Indonesia Dan gue yakin Banyak kok Sutradara Apalagi sutradara tuh Yang punya sebenarnya Kapasitas lebih gitu Kalau mau ngomongin Otak kreatif Indonesia Itu banyak banget Yang berkualitas men Ya balik lagi Gue pernah bahas Masalah musik Kenapa disini Gak ada komposer-komposer Terkenal Ya paling Ya secuunya gitu ADMS Dan masih banyak komposer Komposer lainnya gitu Gak ada Tapi maksudnya Yang bener-bener Kayak di luar John Williams Alan Silvestri Michael Giacchino Hans Zimmer Lu bisa sebutin Menjibun Dari luar negeri gitu Karena apa? Karena Kalau di luar negeri itu Mereka gila-gilaan Pemerintahnya itu Bener-bener percaya Sama Seniman disitu Maksudnya seninya itu Tidak dipertahankan Sama-sama pemerintah Pemerintah Maunya yang asal praktis aja Iya kan Maunya yaudah Pertama korupsi masih banyak Itu jadi masalah Iya kan Kedua Masalah mengenai Kebudayaan Kesenian Tidak diolah Lebih lanjut Karena Mereka pikir Banyak Kita ngomongin yang Lebih praktikal aja Kita di universitas Kita iniin Kita iniin Pendudukan seperti ini Seperti ini Tapi justru yang Hal-hal yang lebih mendasar Seperti ini Dari kesenian yang Indonesia Sebenarnya beragam sekali gitu kan Lu bayang Indonesia kan Busat kebudayaannya Lu cari digugang Indonesia budayanya ada berapa Gitu loh Keseniannya ada berapa Banyak macem gitu Dari jangka Dari Betawi ada segini Dari Sunda ada gini Dari Jawa Tengah Dari begini Dari Jogjas ada begini Dari Suku Bugis Dari suku mana Suku mana Itu kan Budayanya sangat melimpan Dan sebenarnya bisa dituangkan Dalam bentuk budaya populer Iya kan Dan kalau misalnya Pemerintah itu Mau investasi dalam hal seperti itu Meskipun Itu jangka panjang ya Jatuhnya jangka panjang ya Gak bisa sesingkat itu juga Dalam jangka panjang Lu kalau misalnya ditanya Upin-Ipin ya Masyarakat Indonesia ya Karakter kartun Paling dikenal Sama masyarakat Indonesia Apa Upin-Ipin Dari mana Dari Malaysia bos Tetangga bos Tetangga bos Masa kalah Tetangga gitu loh Kenapa Malaysia itu Menghargai banget Yang namanya seni Indonesia Mohon maaf ya Sekarang mulai Sekarang gue ngerasa Mulai nih Ada perkembangan lah Dari perfilman di Indonesia Dan karena pemerintahnya Gak mau investasi Industrinya juga jadi Malas Jadinya pemikiran mindset apa Industri yang zaman sekarang Lu liat kan sekarang Yang penting Gue keluarin duit Sedikit-dikitnya Gue dapet sebanyak-banyaknya Itu kan filosofi Wah produser Indonesia Kebanyakan Zaman sekarang ya begitu Dan itu Apakah kita harus salahkan Ya enggak juga Itu realistis Bung Realistis sekali Kalau misalnya gue jadi produser Kemungkinan besar yang gue lakuin Juga seperti itu Kenapa Gak mau Ambil resiko Gue gak mau jadi kayak Fostrosis tuh Kalau kalian tahu tuh Film action Indonesia Yang kegusur tuh Sama Dilan Kalau gak salah Berapa-berapa hari Udah gak ada di bioskop Karena ada Dilan Nah ini banyak lagi nih Kalau misalnya kita Compare head-to-head Kita ngomongin Kenapa action di Indonesia Susah gitu Dibandingkan horror Sama drama Action Bos Kita ngomongin The Raid 2 Misalnya The Raid 2 Produksi 52 miliar Ya 59 miliar Kasarnya lah Gue gak mau spesifik Gimana-gimana Nanti kalian search aja data sendiri Di Google gitu Setahu gue 52 miliar Pokoknya Pendapatnya berapa bos Gak Nyape 40 Itu pun belum dipotong Atat ajak lah Apa-apa-apa gitu kan Buat bioskop sana-sini Paling di bawah 30 Produksi 52 miliar Dapetnya di bawah 30 miliar Itulah The Raid 2 Padahal bagus Gak bagus banget The Raid 2 Kenapa Masyarakatnya Kenapa masyarakat kayak gitu Pendidikannya Otaknya Itu Kebudayaan Ininya nih Lingkungannya ini Yang harus dibenarkan Sama pemerintah Lagi dari atas lagi Jatuhnya Kalau buat gue Gitu Efek domino Bandingkan sama Dilan Dilan Produksi 15 miliar 15 miliar Dapetnya 75 miliar Bos Kira-kira bos Untung berapa 60 M Cuan Auto cuan Gue juga mau Jadi produser Dilan Gue juga mau Jadi sutradara Dilan Keluarin cuma 15 miliar Gitu kan Dapet 75 miliar Salah gak? Gak salah Mereka make sense Lagi-lagi yang salah Pemerintah Kalau buat gue Ini sebenarnya Semuanya salah Tapi menurut gue Strukturnya harus Dari atas dulu Dibenarnya dari atas nih Gitu loh Nah Karena industri Seperti itu Ini muter nih ya Balik lagi Kalian bakal melihat Ada satu struktur Muter nih Karena industri Seperti itu Produser seperti itu Yaudah lah Kita buatnya horor lagi Horor Yang kambang-kambang ya horor Drama-drama Drama Horor-horor Yang murah-murah Cheap-cheap-cheap Yang penting Masyarakat mau Masyarakat juga Oke Bayar-bayar Beli-beli Yaudah masyarakat Konsumsi seperti itu aja Sinetron Yaudah duit segini Kita milking terus Berapa ratus Dulu gue pernah main sinetron Sampai 150 episode Buat yang tau aja Sinetronnya apa Sampai 150 Gue tuh main Jumlah episode yang gue main Itu 106 106 episode Dari total 150an episode Itu ya Di milking terus Makin awalnya ceritanya bagus Sinetronnya Ya kan Lama-lama Jadi gak jelas Yang awalnya silatan-silatan Klasik gitu kan Lama-lama ada Pangeran kegelapan Empat dahel Itu kenapa Karena memang Otaknya deh Otak masyarakat juga seperti itu Jadi struktural Dari pemerintah juga Melihat Paling begini-begini Industrinya juga Paling begini-begini Yaudah yang penting dapet Yang penting bisa dihidup gue Ya kan Masyarakat juga jadinya Oh konsumsi gue aja begini-begini aja Ya udah begini-begini aja Gue gak percaya Gue sama bumi langit Ngapain bumi langit gitu Superhero Superhero gue nonton luar negeri aja Marvel DC aja Ngapain gue nonton bumi langit Si visual effect seperti itu Balik lagi Kita mau ngomongin teknologi Iya balik lagi Teknologi orang Gampang aja orang ngomong Indonesia Kenapa gak bisa bikin film action sih Sebanyak film luar negeri Sekeren luar negeri Ngomong gampang Kita teknologi mah belum bisa Kita miskin gitu Itu kenapa? Nah itu kan kompleks Ya kan? Teknologinya kan sebenernya Apakah kita memang otaknya belum mampu? Enggak kok Banyak kok ilmuwan di Indonesia yang pintar-pintar Yang jenius-jenius Gila Banyak kita yang juara-juara Tapi apakah juara-juara itu terlihat? Tidak terlihat Yang terlihat apa? Yang bercanda Itu yang terlihat Bukan yang Wah juara matematika Ya Juara bikin film Ya kan? Yang dilihat yang tadi yang gue ngomongin Masalah apa? Struktural Itu satu lingkaran Itu Ya Nah itu Itu gue pengen ngomongin secara dasarnya dulu nih Nah kita kembali ke topik tadi Ya pertanyaan tadi tuh Ya hot textnya orang yang tadi tuh Si Bang Jago tadi Ya dia bilang Lu gak bisa Ya gue ini inti sarinya yang dia ngomong gitu ya Ya intinya tuh dia ngomongnya tuh gini pokoknya Kalau misalnya gue harus jabarkan dalam satu kalimat yang Kita bikin kalimat secara berbeda strukturnya Dia bilang gini Lu gak usah compare-compare sama luar negeri Karena kita ya masih di bawah Jadi artinya apa? Ya gitu Lu gak usah kritik-kritik Bang Ya kan? Karena memang kita masih jauh Jadinya kita puji-puji aja Gitu loh Ya Lu gak usah banyak-banyak cot Nah Barulah kita masuk ke Support Tadi kita dong ngomongin Pembahasan pertama Ya Yaitu mengenai perbandingan Komparasinya Kenapa sih sebenernya? Apa masalah dasarnya? Baru sekarang kita ngomong support Nah Jadi sebenernya Ketika kalian lihat review gue Mengenai 13.000 Jakarta Nih videonya Dicek aja Ya Gue tuh Kayak ngomong Ya gue harus kritisi gitu loh Bahkan Gini Gue Diundang kegala premiernya Sama visinemanya langsung Ya kan ini yang produksi kan visinemanya Gue tuh kritik Bener-bener Kan Gue masuk dalam itu ya Dalam Bioskopnya Habis itu pas keluar Biasa tuh Kalau gala premier tuh Konten kreator kayak gue Begitu Pasti Nanti ada yang dishoot Diminta tuh pendapatnya Opininya apa sih? Bagusnya gimana-gimana gitu kan Dan biasa ditaruh di Instagram Dan ketika gue ditanya Pendapatnya bagaimana? Gue ngomong loh Gue ngomong Bagusnya secara ini Revolutioner Tapi Masalahnya masih banyak Gue ngomong gini Itu di gala premier bos Dan Apakah itu hal yang normal? Tidak Saya bener-bener dijamin Di gala premier disitu Tidak ada satu orang pun Yang ngomongin Kekurangan dari film 32 film di Jakarta Sama sekali Karena ketika di gala premier Balik lagi semuanya Kan menjadi diplomatis Kenapa? Karena mereka diundang Anggapannya mereka Kayak diendorse Gitu loh Gue diundang Lo gak berhak ngomong Masalah negatif Dan menurut gue Ini paradigma Yang sebenernya harus dibetulkan Dan balik lagi Gue tau ketika gue ngomong kayak gitu Dan gue gak bakal ditaruh Di Instagramnya Vcinema Ya Lo cek aja di Vcinema Ada gue gak? Gak ada Padahal gue di take Kenapa? Gue tau dari awal Gak mungkin gue bakal dimasukin Karena gue ngomongin Kelemahannya dari film 32 film di Jakarta Si? Bukannya Vcinema Gue ngerti itu marketing dia Marketing masa dimasukin yang Apa namanya Yang jelek-jelek Gitu loh Itu Dari sisi Indus Sangat-sangat mengerti gue Tapi gue harus Karena gue Sebagai yang ngelantur Kalian tau lah Konten kreator dari dulu Gue jujur Gue gak mau bohongin Gue gak mau bullshit gitu Bahkan di gala premier Sekalipun yang gue diundang Kalau gue harus kritik Gue harus kritik Gue tau tempat Gue harus Bahasa yang gue harus Lontarkan seperti apa Bahkan gue kritik Langsung di depan mas Angga Sustadaranya nih Angga di mas Angga kritik depannya Gue ngomong gini Bang-bang-bang Menurut gue gini-gini Tentunya dengan bahasa Yang gue perbaiki lagi Kalau di depan orangnya Itu kan pemilihan tata bahasa Juga kita perlukan Dalam situasi yang berbeda Kalau dalam konten Harus seperti ini Kalau dalam Face-to-face Orangnya seperti ini Tapi kritiknya Terus tetap ada Gitu loh Jadi ini Permasalahan yang sangat-sangat Pendasar Dan ketika kita harus Men-support Film dari negeri kita sendiri Ya kita Jujur harus kritik Ketika ada masalah Kita harus kritik Kalau gak Tidak akan berembang Filmnya Gue pake lagi istilah Si Bang Jago tadi Dia bilang Film-film luar Nah justru untuk Membuat konten Membedak Film-film Membahas Analisis Film-film Kalau kalian tau kan Segmen gue ada banyak Ada old but gold Gue ngomongin film-film jadul Dari luar negeri Gue review film apa Film ini Film itu Itu gunanya apa sih? Gunanya biar otak kalian Berkembang Melihat perkembangan Industri Film luar negeri Gitu loh Bukannya gue Justru kita bahas itu Supaya menjadi Pembelajaran Jangan cuman Jadi katak Dalam tempurung Cuma liat Ya udah kita ngomongin Udah lah Di Indonesia aja Ngapain sih film luar Film luar emang udah bagus Kita bahas di luar Itu namanya katak Dalam tempurung Kita gak mau liat Dunia luar seperti apa Perkembangannya seperti apa Oke Ya sebelum kita lanjut Ke pembahasan kita berikutnya Gue pengen promosiin gue Ini hasil karya gue Official merchandise dari Ngelantun Ini Spider Fisher tuh ya Seorang nelayan Jepang Yang menggunakan topeng Spiderman Filosofinya apa Konteksnya apa Interpretasikan secara pribadi Ya gue gak mau kasih tau Biar kalian bisa pahami sendiri lah Visi yang maksudnya gue pengen taro Gue gambarkan Ini kan tangan gue Ini gambar tangan gue langsung loh Gue sketch otaknya dari gue Ideanya dari gue Imaninasi dari gue Silahkan kalau pengen beli Baju-baju kayak gue kayak gini Masih banyak kok Liat tuh style-stylenya banyak banget Baju-baju gue Gue yang gambar semuanya Termasuk ini ya Ini adalah Hasil karya gue juga Tuh ya Bisa diliat tuh Ya tuh Ini banyak banget disini Ada 30 tokoh nih Termasuk tuh ada Ada Soeharto Jadi Tobirama Senju Ya kan Ada banyak lah Ini ada yang dari Ada yang dari superhero Tuh liat tuh Semuanya tuh Ada Thanos Jadi jualan batu akik Nah ini semuanya bukunya Ini buku yang gue yang buat ya Otaknya dari gue Ide dari gue Dan gue yang gambar sendiri Pakai tangan gue Mungkin nanti gue bakal jual Ke Ngelantur Forbes Tapi gue gak tau juga sih Karena duit gue masih belum Sebanyak itu untuk Memproduksi ini secara massal gitu Tapi ya Ya doain gue aja Makanya support gue Kalau pengen nyawe Donasi support Ngelantur Silahkan tuh link gue taruh di bawah Ya Tapi kalau kalian pengen jual Kalian tulis di komentar juga nih Biar gue tau Oh ternyata banyak Ngelantur Forbes yang mau buku ini gitu ya Ya Ini karya gue sendiri Kalau kalian pengen bukunya Langsung tulis di komentar aja Oke Balik lagi ke permasalahan tadi Nah sekarang kita mungkin Masuk ke pembahasan terakhir Yaitu dimana Kenapa Kita harus compare Sekarang Sama luar negeri Ya Kan dia permasalahan gitu Lu ngapain sih bang Kita kan emang Ya udah Indonesia Emang masih jauh sama luar negeri Artinya apa Artinya lu sendiri yang merendahkan Indonesia Bukan gue Justru gue dengan mengkritik Gue men-support Kalau misalnya lu bilang kayak gitu Lah Lu justru lu yang sangat-sangat merendahkan Indonesia Makanya lu bilang Gak comparable sama luar negeri Lu yang ngejelek-jelek Gini artinya dong Iya kan Karena buat gue Indonesia Gak bisa kita parameter Cuma di Indonesia aja Ya ngapain kita compare Justru kita harus Taruh parameter kita Di Hollywood Yang atas dong Parameter Lu Lu Malu-maluin Kalau lu cuman di Indonesia Kita harus compare sama Kita bikin 329 di Jakarta Kita compare sama Fast and Furious Iya Meskipun Fast and Furious Sampas di belakangan Cuman Maksudnya secara Action production Kan ya Jauh banget kan Maksudnya kita sama Hollywood gitu Ketinggalan jauh Nah Difensiasi itu Yang kita harus jabarkan Jangan kita tutupi Jangan kita cuman Lihat 13 ohm Yaudah lah Kita udah bikin kayak gini Kita udah Bagus aja Gak usah dikritik-kritik Betul Kayak gitu Namanya lu Ngelek-ngelek Indonesia Menurut gue Indonesia itu Dengan potensi yang Luar biasa ini Dengan masyarakat Yang menurut gue Potensinya luar biasa Dengan budaya yang kita punya Dengan sumber daya Yang kita punya Ya kita harus Bandingkan sama Hollywood Meskipun kita ketinggalan jauh Justru disitulah Titik kita mengkritisi Sehingga Ya Semoga kita berharap aja Someday Film-film Indonesia Aksion itu bisa Bisa gila-gilaan juga Gitu loh Bisa mengikuti lah Film-film Amerikan Gue bilang di film-film Jakarta Kita gak bakal bisa Kalau mau nyanyiin secara Tembak-tembakan Secara bomb-bombnya Sama luar negeri Gak bakal bisa Pasti ketinggalan Tapi yang bisa kita tingkatkan apa Silat kita Gitu kan Penggunaan komedi kita Itu dikombinasikan dengan Aksion-aksion ala luar negeri Teknisnya kita pelajarin Teknologinya kita pakai Gitu kan Pasti kita bisa Menyaingi luar negeri Dengan ala Indonesia Tentunya Gitu Ya Aduh Itu lah ya Hotnex untuk kali ini Banyak banget Sebenernya Wah ini aja udah berapa lama nih Durasi videonya Masih banyak banget Sebenernya yang pengen gue bahas Gitu Baliknya kita dari sisi pendidikan Yang belum bisa gue bahas Secara lanjut Sisi kebudayaan Seperti apa Ya Dari sisi kritikannya Seperti apa Terlalu banyak Makanya kalian Make sure ya Subscribe Lantur Sekarang juga Biar gak ketinggalan Infimfilm Mengenai Lantur Menarik lainnya Jangan cuma nonton shorts doang Otak kalian jadi shorts Nonton video panjang Lantur Dan review-review Setiap kali gue bikin review film ini Itu pasti ada substansi Yang gue pengen taruh Dan pasti gue ada Komparasi juga Dengan film-film lain Jadi artinya Pemikiran kalian juga terbuka Luas Jangan cuma Wah lu kritik-kritik Mau lu gak jelaki-jelaki Film in Indonesia Itu namanya otak lu kayak Sesempit Sesempit Lubang Ya lubang itu lah Ya pokoknya Pokoknya jangan sampai seperti itu Maksud gue Ya tolong diperbesar Luas ya Dengan cara apa Nonton Lantur Jangan lupa Kalo kita di Instagram Di TikTok Dan kalo kalian pengen Join Lantur Corps Di grup WhatsApp Linknya gue taruh di bawah Ya sama 700 Lantur Corps lainnya Kita ngobrolin seputar perfilman TV series dan lain-lainnya Kita Jumpa Di Segmen video lainnya Bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax